Intro Hey yo what's up guys gimana kabar kalian hari ini Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya selalu Pada video kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film yang sangat warren nih guys Ya film ini singkatnya mengisahkan seorang bodyguard level atas atau sering disebut triple A bernama Bryce Yang mengawal pembunuh kelas kakap untuk menjadi saksi kekejaman seorang presiden Berdasarkan dengan kisah selanjutnya Yolah kita masuk ke film The Hitman Bodyguard Smokong Film dimulai dengan seorang bodyguard VIP yang bekerja mengawal orang-orang penting dan bos kaya raya Ia bernama Michael Bryce Di hari itu ia sedang mengawal kliennya yang bernama Takeshi Kurosawa Pada awalnya Bryce melakukan pekerjaannya dengan mulus dan mengantarkan Takeshi Kurosawa menuju pesawat pribadinya Namun belum saja pesawat itu take off Tiba-tiba Bryce langsung shock dengan kejadian itu Karena selama ini ia belum pernah satu pun gagal dalam mengawal kliennya Ya itu semua karena prestasinya selama ini dan gelar kehormatannya sebagai bodyguard paling tinggi yaitu triple A Scene kemudian berlanjut ke 2 tahun kemudian Bryce yang reputasinya ternodai pada akhirnya sekarang hanya bisa mengawal kliennya sekelas menengah Atau kelas ekonomi dan bisnis saja Di sini kita juga diperlihatkan sosok Bryce yang memang memiliki skill mantan bodyguard paling tinggi yaitu triple A Yang dengan mudah menangani ancaman-ancaman orang-orang yang akan membunuh kliennya Scene kemudian memperlihatkan seorang presiden negara Belarusia yang bernama Dukovic Ia terkenal sangat kejam dan bengis Di hari itu ia menemui seorang ilmuwan yang bernama Asimov Dukovic mengatakan bahwa ia memiliki cukup bukti untuk menyatakan bahwa Asimov telah mengkhianatinya Dan kemudian Ya Dukovic dengan santainya mengendor anak dan istri Asimov saat itu juga Beberapa lama kemudian Asimov dibawa ke majelis pengadilan kota Denhaq untuk bersaksi atas kejahatan serta kebengisan Dukovic selama ini Namun dimanapun berada hukum adalah hasil dari pikiran dan bukti-bukti yang ada Alhasil Asimov kalah dalam persidangan tersebut Sebagai negara yang demokrasi sebenarnya sudah banyak warga yang ingin bersaksi atas kejahatan yang dilakukan Dukovic Namun sama halnya dengan Asimov mereka tumpul akan bukti-bukti Dan selain itu banyak anak buah Dukovic yang membantai mereka sebelum suara mereka diutarakan di meja pengadilan Para Interpol kemudian memiliki sebuah cara Dimana mereka menyuruh seorang pembunuh bayaran yang sangat profesional untuk menjadi saksi atas kejahatan Dukovic Ia bernama Darius Kinke Kinke sebenarnya menolak permintaan Interpol Namun karena ia diancam bahwa istrinya akan ditahan Akhirnya ia menyanggupi permintaan Interpol Dalam misi mengawal Kinke menuju majelis pengadilan kriminal internasional Interpol menugaskan pasukan khusus terlatih dengan senjata lengkap yang dipimpin oleh agen Russel Namun belum lama mereka menaiki mobil iring-iringan tersebut diserang oleh para anak buah Dukovic Seingkatnya semua pasukan khusus mati terbunuh dan menyisakan Kinke dan agen Russel Setelah kejadian itu kita diperlihatkan aksi dari Kinke yang dengan santai Tapi barbar menghabisi semua anak buah Dukovic seorang diri Ingat seorang diri Kemudian Russel membawa Kinke menuju safehouse Di sana Kinke mengatakan kepada Russel bahwa mereka harus berhati-hati Karena besar kemungkinan Dukovic telah bekerja sama dengan salah satu anggota Interpol Mendengar tuturan Kinke, Russel kemudian menghubungi orang kepercayaannya yang tak lain adalah mantan pacarnya Ia adalah Brice Russel meminta Brice untuk mengawal Kinke agar sampai ke pengadilan kriminal internasional dengan selamat Di sini Brice yang masih sayang dengan mantannya pun mengiakan permintaan Russel Lalu scene menunjukkan seorang Direktur Interpol yang bernama Gene Vodger Adalah orang yang telah bekerja sama dengan Dukovic Dan yang telah memberitahukan keberadaan Kinke kepadanya Tak lama kemudian Brice pun datang ke safehouse Di sini kita diperlihatkan alasan kenapa Brice waktu itu meninggalkan Russel Yaitu karena sebelum terbunuhnya Kurosawa Ia memberitahukan kepada Russel tentang Kurosawa Dan Brice menganggap bahwa Russel lah yang telah bekerja sama dengan pembunuh itu Dan memberitahukan keberadaan Kurosawa Russel yang kesal karena ia telah dituduh seperti itu Akhirnya memutuskan Brice dan memilih untuk tidak lagi berhubungan dengannya Brice kemudian bertemu dengan Kinke Dan kemudian mereka malah baku hantam Dikarenakan dulu Kinke sering mengincar kliennya untuk dibunuh Namun pada akhirnya mereka terfokus pada tujuan saat ini Yaitu mengantar Kinke menuju pengadilan kriminal internasional Di dalam kantor Russel menceritakan Kinke dan Brice kepada atasannya Voucher yang mendengarnya kemudian segera menghubungi Dukovic Untuk memerintahkan anak buahnya agar segera mengejar Kinke Di tengah perjalanan Kinke berusaha untuk melarikan diri Namun mereka diketipkan dengan beberapa anak buah Dukovic yang tiba-tiba menembaki mereka Namun pada akhirnya seorang bodyguard level atas dan pembunuh bayaran level Jahanam Berhasil membunuh semua cacing-cacing kermi suruhan Dukovic Namun sayangnya mobil yang mereka tumpangi harus meledak karena tembakan para cacing kermi tersebut Namun untunglah rombongan bisus terlewat Dan mereka berdua kemudian menumpang untuk menuju ke Amsterdam Yaitu rumah dimana Brice dulu tinggal Sesampainya di Amsterdam Kinke kemudian bercerita Kali pertama ia berhasil membunuh seseorang Saat itu ia masih bocil sekitar umur 16 tahun Kinke terpaksa membunuh orang itu karena orang tersebutlah yang telah menghabisi ayah kandungnya Dan yang lebih membagongkan adalah Kinke selama ini telah menghabisi nyawa seseorang sebanyak 250 jiwa Sungguh prestasi yang sangat mengencerotkan Setelah itu mereka sampai di rumah lama milik Brice Dan kemudian Kinke diam-diam kabur dari Brice Namun Brice berhasil menemukannya dan malah berhasil menyelamatkan nyawa Kinke Yang diam-diam akan dibunuh oleh anak buah Dukovic dari belakang Mereka pun akhirnya bertemu kembali Dan disini Brice yang bercerita tentang masalah Rusell dan Kurosawa Kinke pun terbaha-baha Dan ternyata orang yang telah membunuh Kurosawa saat itu adalah Kinke Ia bercerita bahwa Kurosawa merupakan incaran para pembunuh bayaran Karena sikap serakah dan banyak korupsi yang telah ia lakukan Brice yang mendengarnya sangat marah dibuatnya Dan Kinke harus menerima bogem mentah dari Brice Ia kemudian memutuskan untuk pergi duluan Namun anak buah Dukovic yang lain tiba-tiba datang dan menyerang Kinke Dan kemudian Brice pun terpaksa membantunya Akhirnya Kinke berhasil kabur Sedangkan Brice berhasil ditangkap oleh para cacing Kermin Dukovic Singkatnya Brice dibawa di suatu tempat lalu disiksa dan dipaksa Untuk memberitahu keberadaan Kinke saat ini Kinke yang semula tahu bahwa Brice yang telah menolongnya Mengorbankan diri untuk ditangkap Akhirnya tiba dan kemudian menghabisi para cacing Kermin Dukovic Singkatnya mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pengadilan internasional Den Haag Dan disini Brice menceritakan kepada Kinke awal mula ia bertemu dengan Russell Tak lama kemudian mereka kembali dikejar oleh para cacing Kermin Dukovic Dan disini disajikan adegan kejar-kejaran dan perkelahian yang sangat seru Setelah mereka berhasil menghabisi cacing-cacing Kermin tersebut Akhirnya mereka sampai di pengadilan internasional tepat waktu Di sini Kinke dengan lancar memberikan kesaksiannya kepada pengadil Bahwa dirinya dulu pernah disewa oleh Dukovic Untuk membunuh saingan politiknya yang sedang diasingkan di Inggris Namun Kinke menolaknya karena ia sangat tidak suka melihat Dukovic Dan anak buahnya membantai banyak orang di sebuah desa Kinke juga memberikan foto-foto bukti kekejaman yang dilakukan oleh Dukovic Semua orang tercengang dan shock melihat kesaksian Kinke Begitu juga dengan Dukovic yang sekarang tidak bisa melakukan apa-apa lagi Akhirnya merasa dirinya sudah kalah Dukovic menyuruh anak buahnya untuk menyerang gedung pengadilan Dengan sebuah bom yang dimasukkan ke dalam truk kontainer Pada kejadian ini Voucher sebagai kambing hitam Dukovic pun merasa takut dan kabur dari gedung pengadilan Russel yang curiga melihatnya lantas mengikutinya Dan terjadilah baku hantam antar mereka Dan tibalah para anak buah Dukovic yang menyerang pengadilan Begitu juga truk yang berisikan bom pun diledakkan dan membuat gedung serta masa ambiar takaruan Saat semua orang di dalam gedung panik Dukovic dengan pistolnya bersiap membunuh Kinke Namun dengan sikap Bryce meloncat dan menyelamatkan Kinke Karena hal tersebut Bryce tertembak di bagian perutnya dan ia tidak bisa apa-apa lagi Ia kemudian menyuruh Kinke untuk segera memburu Dukovic dan mempereskannya Dan disini lagi-lagi Kinke beraksi dengan banyak membunuh anak buah Dukovic dengan sangat amat mudah sekali baginya Dan akhirnya ia sampai di atas gedung dan disana terdapat Dukovic yang sedang menunggu helikopter jemputan dari anak buahnya Sementara itu Russel berhasil dicekik oleh voucher dan hampir membuatnya tewas Namun tiba-tiba Bryce datang dan langsung menembak voucher Berlanjut di atas gedung dimana Dukovic melambai-lambaikan tangan kepada anak buahnya Bukti ia berhasil selamat dan segera meminta bantuan Namun tiba-tiba dari belakang Sekarang tinggallah Kinke dan Dukovic yang saling berhadap-hadapan Kinke kemudian menembak kaki Dukovic dan menyudutkannya di pojok gedung Kinke kemudian menjelaskan kepada Dukovic bahwa ia hanya mau membalaskan dendam Bryce bodyguard level AAA Dan itu artinya ia hanya mau menembak Dukovic dengan satu tembakan dan selebihnya Dan begitulah kematian Dukovic yang sangat mengenaskan tewas jatuh dari atas gedung pengadilan Sementara itu Bryce dan Russel terlihat sudah semakin dekat lagi Dan sekarang Kinke kembali di penjara meneruskan hukumannya Namun setelah beberapa bulan kemudian Kinke berhasil kabur dari penjara Dan menemui Sonynya istri tercintanya untuk merayakan hari ulang tahun pernikahannya Dan film ini pun selesai guys Terima kasih saya ucapkan kepada 4Movie Lovers Saya doakan yang sudah di like dan subscribe channel ini semakin banyak rezekinya dan panjang umurnya Sayang aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh